Halo teman-teman, welcome back. Saya akan mulai gambar pemandangan bawah laut ini dengan menggambar sea sponge. Kemudian ada sea snail. Ada juga hermit crab alias kepiting yang punya cangkang. Atau kita sebut kelomang. Lalu ada starfish. Saya juga akan menggambar nautilus. Hewan ini berkerabat dengan cumi-cumi dan gurita. Tapi dia memiliki cangkang. Pada bagian dasarnya, saya tambahkan beberapa koral seperti finger coral dan juga porifera yang bentuknya seperti pohon. Kemudian ada juga seagrass. Nah, ini dia ikan-ikan favorit terumbu karang. Ada clownfish, angelfish, dan pufferfish. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga menggambar squid alias cumi-cumi. Supaya makin ramai, tambahkan ikan-ikan pelagis. Pelagis. Pelagik fish atau ikan-ikan pelagis adalah ikan yang hidupnya berkelompok atau komunal dan mereka hidup di dekat permukaan laut. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian saya akan mewarnainya menggunakan oil pastel. Dan teman-teman bisa menggunakan oil pastel apa saja yang teman-teman miliki. Warnanya juga disesuaikan dengan warna-warna kesukaan kalian. Saya menggunakan cotton budge juga untuk meratakan pail pastelnya. Terima kasih. 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 Bubbles Menggunakan Correction pen Atau White marker Kemudian Selesai deh Gambar kita kali ini Semoga bermanfaat Teman-teman Thanks for watching Have a nice day And see you on the next video Terima kasih telah menonton